selamat datang dengan kemenangan 2-1 dalam aksi Liga Super semalam gol skuad badak terhasil pada minit ke-24 dan ke-64 masing-masing disudahkan Sadir Ramdhani dan kapten pasukan Badrul Bakhtiar melalui sepakan penalti dan tendangan percuma Sadir menyempurnakan tendangan penalti pada minit ke-24 selepas Badrul dijatuhkan dalam kotak penalti Selangor ketika berdepan asakan pemain pasukan pelawat Selangor kemudian mendapat gol penyamaan menerusi cubaan Faisal Halim yang terkena palang gol sebelum bola melantun kencang ke bawah dan terus masuk ke gawang Sabah pada minit ke-51 Sabah berjaya menjarakan semula jaringan selepas mendapat sepakan percuma pada minit ke-64 oleh Badrul yang menyaksikan sepakannya terus meluruh ke arah gawang Selangor jaringan itu mengubah kedudukan permainan kepada 2-1 melegakan pasukan Sabah yang sebelum itu agak terletakkan untuk mencari gol selepas dipolosi Selangor secara keseluruhannya kedua-dua pasukan bermain sama kuat dengan masing-masing berbalas serangan dan cubaan demi cubaan bermula seawal minit pertama permainan sehingga wisil penamat kedua-dua pasukan dilihat sentiasa mencari peluang namun sikap berhati-hati pertahanan masing-masing di samping kesilapan beberapa percaturan dan gerakan menggagalkan usaha mencipta gol aksi mendebarkan sejak babak terutama bertambah panas panjang babak kedua terutama dengan masa tambahan yang berpanjangan sehingga minit ke-100 pasti sangat membimbangkan Sabah selaku pendahulu permainan namun Sabah akhirnya berjaya mengekalkan kedudukan 2-1 sekaligus menambah 3 mata untuk naik ke tangga ketiga cerita Liga Super Malaysia Tahniah kita ucapkan kepada skuad badak Radu Tetap Radu jika Anda suka dengan info ini sila like, komen dan subscribe terima kasih